Sorotan kriminal hadir di segmen ini, sodara, di mana kasus tewasnya satu keluarga di sebuah apartemen di penjaringan Jakarta Utara masih menyisakan teka-teki. Tali yang terikat di lengan para korban menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mendalami kasus. Sejumlah dugaan terkait kasus ini pun muncul. Apakah kasus ini murni menjadi kasus tunggal atau terdapat unsur pidana? Polisi memeriksa 12 saksi terkait kasus sekeluarga yang jatuh dari lantai 22 apartemen di penjaringan Jakarta Utara. Salah satunya yakni supir taksi online yang sempat mengantar sekeluarga itu untuk pergi ke apartemen. Dari hasil pemeriksaan polisi, supir taksi online itu menyebutkan bahwa komunikasi dengan korban sangatlah natural dan tidak menunjukkan adanya kecemasan dari para korban. Dalam percakapan itu, korban meminta supir taksi online itu untuk diantar ke apartemen tersebut. Percakapan dengan supir taksi online ini merupakan komunikasi terakhir yang dilakukan oleh korban. Dan saudara inilah CCTV terakhir saat para korban datang ke apartemen dan langsung naik ke lantai 22 Hingga ditemukan terjatuh bersama dengan tali yang terikat. Saat itu mereka datang ke apartemen pada pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian mereka berjalan ke dalam apartemen. Mereka kemudian menaiki lift ke lantai 21. Di sana korban yang berinisial EA atau ayah sempat mencium kening istrinya. Tak lama kemudian petugas keamanan apartemen ini menemukan mereka tewas di lobi parkiran apartemen. Selain memeriksa supir taksi online yang sempat mengantar ke apartemen, polisi juga memeriksa keluarga dari korban. Dari hasil pemeriksaan ini polisi mengungkap latar belakang sekeluarga yang tewas usai jatuh dari lantai 22 apartemen ini. Di sini polisi bilang kalau keluarga itu pernah memiliki bisnis kapal. Namun bisnisnya bangkrut saat masa pandemi COVID-19. Kebangkrutan bisnis korban inilah yang sempat membuat keluarga mereka menawarkan telur ke tetangga untuk menyambung hidup. Para korban kemudian memutuskan untuk meninggalkan apartemen ini dan pindah ke Solo untuk memulai hidup yang baru. Tak hanya pindah ke Solo untuk memulai hidup mereka yang baru saudara. Setelah mengalami kebangkrutan, polisi mengungkap ternyata kedua anak yang juga menjadi korban ini sudah satu tahun tidak bersekolah. Sudah tidak terdaftar di sekolah dan sudah tidak melanjutkan. Kurang lebih berapa tahun? Satu tahun sudah tidak sekolah. Di lantai 22 apartemen Teluk Intan di penjaringan Jakarta Utara ini terdapat sebuah kelenteng yang sering digunakan penghuni apartemen untuk bersembayang. Kelenteng ini saudara menjadi saksi bisu sesaat sebelum para korban jatuh dari lantai 22 apartemen. Penjaga kelenteng memberikan keterangan kepada polisi kalau dirinya melihat keluarga itu mengunjungi kelenteng untuk bersembayang. Korban AE yang bersembayang sedangkan korban EA dan dua anaknya ini menunggu di kursi. Dalam kasus tewasnya satu keluarga karena jatuh dari lantai 22 apartemen, polisi terus berupaya mengungkap kasus ini secara terang benderang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak tiga kali dan memeriksa 12 orang saksi yang terdiri dari saksi di lokasi kejadian hingga keluarga besar. Keluarga besar korban menyebutkan bahwa korban dan keluarganya ini dikenal sebagai keluarga yang tertutup. Polisi masih terus mendalami motif sekeluarga ini jatuh dari lantai 22 apartemen. Saat ditemukan, kondisi keempatnya terikat tali satu sama lain di bagian lengannya. Tali yang terikat di tangan para korban bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengetahui motif dalam kasus ini. Polisi pun mengambil sampel DNA di tali tersebut. Pemeriksaan DNA ini dilakukan untuk mencari tahu apakah ada orang lain selain keempat korban yang terlibat dalam kasus ini di tempat kejadian perkara. Peristiwa pertanyaan besar apakah bunuh diri ataukah ada pihak lain, ya kan? Nah itu yang kemudian nanti harus kita jawab menggunakan scientific investigation-nya menunggu hasil pemeriksaan dari lapor tentang DNA. DNA yang dimana? DNA yang ada di tali, yang ditemukan di TKP, satu melekat pada korban dan satu masih satunya terlepas dari korban. Saudara sejumlah pihak ini meminta polisi untuk melakukan penyidikan secara cermat. Psikolog forensik Reza Indragiri berharap agar polisi juga memeriksa kondisi keuangan korban hingga memeriksa tempat tinggal untuk mengetahui kondisi keuangan korban jika memang ekonomi menjadi motif utama dalam kasus ini. Reza Indragiri menegaskan bahwa tewasnya sekeluarga usai jatuh dari lantai 22 apartemen saat ini tidak dapat disebut kasus tunggal karena diduga ada unsur pidana dalam kasus ini. Anak-anak sebagai korbannya, sementara orang dewasa yang memaksa mereka untuk terjun dan barangkali itu adalah kedua orang tua anak-anak itu juga, maka kepada kedua orang tersebut patut kiranya ditetapkan sebagai pelaku. Jadi ini bukan kasus bunuh diri semata, tapi kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan. Sementara itu kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto menilai bahwa tewasnya satu keluarga akibat jatuh secara bersamaan dari lantai 22 apartemen ini merupakan kasus tunggal. Tidak ada unsur pidana di dalamnya. Ia meminta semua pihak untuk bersabar, menunggu hasil penyidikan dari polisi dan tidak berasumsi terkait motif dari tewasnya satu keluarga ini. Ia berharap polisi memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengungkap motif yang saat ini masih belum ditemukan. Menyatakan itu bunuh diri, pembunuhan, maka diperlukan bukti-bukti yang mendukung pernyataan-pernyataan tersebut. Saya sebagai orang yang tidak terlibat dengan penyidikan tidak bisa berasumsi itu adalah bunuh diri, itu adalah pembunuhan. Tapi kita tetap menunggu wet and see dari bukti-bukti yang dilaporkan oleh pihak kepolisian. Perbedaan pendapat antara psikolog forensik dan kriminolog ini menjadi PR polisi untuk cermat dalam menyelidiki kasus tewasnya satu keluarga akibat jatuh dari lantai 22 apartemen. Apakah periswa ini merupakan kasus tunggal atau memang ada unsur pidana? Kita tunggu saja hasil penyelidikan yang hingga kini masih dilakukan polisi untuk mengungkap motif dalam kasus. Kami kembali ingatkan kepada Anda saudara bahwa tayangan ini tidak kami hadirkan dan tidak kami hadirkan tidak untuk menginspirasi kepada siapapun untuk melakukan tindakan serupa.